Intro Halo Sobat GM, bagaimana kabar anda? Pastinya sehat selalu ya? Masih bersama Anin yang akan mengupas tuntas fakta dan berita terbaru mengenai dunia militer yang ada di seluruh dunia So pastikan kalian tetap stay tune terus di Youtube channel Garuda Muda dan jangan lupa klik like, subscribe, serta aktifkan notification-nya biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru dari Garuda Muda Kutip dari airspace review.com Untuk melaksanakan pertempuran udara ke udara jarak menengah jet tempur SU-2730 Flanker TNI Akatan Udara dilengkapi dengan rudal R77 Rudal ini sepadan dengan IM120 Amram buatan Amerika Serikat TNI Akatan Udara mendapatkan rudal R77 pada 2012 untuk melengkapi persenjataan skadron udara 11 yang menaungi armada Flanker Sipri menyebut Indonesia membeli 50 unit R77 dari Rusia Berdasarkan sejarahnya, rudal R77 mulai dikembangkan sejak 1982 Rancang bangunnya digarap oleh Vimpel di San Buro Sosok rudal R77 baru diperlihatkan pertama kali kehadapan publik di Moskow Aeroshow di tahun 1992 beberapa bulan setelah Uni Soviet runtuh Rudal R77 berdapatkan kode NATO sebagai AA-12 Adar Namun, karena punya desain dan spesifikasi mirip Amram para jurnalis barat memberikan julukan sebagai Amram SKI Pada moncong rudal, terdapat perangkat radar pemancar dan sensor elektronik yang berfungsi untuk menemukan dan melacak target secara mandiri Tergolong sebagai rudal, dalam kategori Beyond Visual Range R77 memiliki jangkauan tembak maksimum 90 km R77 yang juga biasa disebut R-VVAE ini berdimensi panjang 3,6 meter, diameter 20 cm dan dibekali hulu ledak HE fragmenting seberat 22 kg R77 dapat menangkal pesawat bermanuver tinggi rudal jelajah, rudal darat ke udara dan udara ke udara umbam strategis helikopter termasuk mode gantung dan lainnya Rudal dengan jenis Fire and Forget ini dapat melakukan selerangan dari segera arah di semua sudut pada siang dan malam hari dalam kondisi cuaca sederhana dan sulit Rudal R77 dibuat sesuai dengan skema aerodinamis normal di mana sayap direduksi menjadi pelat sempit dengan profil tipis serta kemudi yang terletak di bagian ekor dan dapat dilipat Terima kasih telah menonton!